Masalah tentang ihsan ini berarti perjuangannya juga harus banyak. Nah, Ustadz Syam mohon izin, kira-kira perhiasan apa yang harus kita miliki untuk setiap muslim ini agar kita bisa mendapat yang namanya titik ihsan ini, sifat ihsan ini. Masya Allah. Tafadil Ustadz Syam. Maka ihsan, pernah disampaikan bahwa ihsan itu beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalaupun engkau tidak melihat Allah, yakinlah Allah melihatmu. Makanya kebaikan dalam Al-Quran banyak juga disebut dengan keihsanan. Contoh berbuat baik kepada orang tua. Ba'dan aku la'udzubillah minasyaitanirrojim. Ada ihsanat disitu. Kita anak diminta berbuat ihsan kepada orang tua. Kan baik itu bahasa Arabnya banyak. Ada ma'ruf, baik juga artinya. Tayyib, baik juga artinya. Kulumimma fil arti halalan tayyiba. Makan yang halal lagi baik. Ma'ruf, amr, ma'ruf, nahi mungkar. Perintahkan yang baik. Baik juga artinya. Saleh juga artinya adalah baik. Khair, apa kabar? Kayfahaluk khair. Ya baik, alhamdulillah. Baik juga artinya. Tapi ada hasan. Ay ihsan. Ya wabilwalidani ihsana. Bukan berbuat ma'ruflah kepada orang tua. Atau berbuat khairlah kepada orang tua. Atau berbuat salehlah kepada orang tua. Tapi berbuat ihsanlah kepada orang tua. Artinya kebaikan kita kepada orang tua itu Allah yang nilai. Allah yang nilai. Dan Allah yang menyaksikan kita ketika kita berbuat baik kepada orang tua. Kenapa kok harus berbuat ihsan kepada orang tua? Karena tidak semua orang tua baik. Kalau orang tua kita baik, kita gampang sekali berbuat baik membalas kebaikan orang tua. Kalau orang tua kita lihat, kita tahu bahwa orang tua saya setengah mati supaya saya bisa sekolah. Orang tua saya baik sekali sama saya. Orang tua saya sabar sekali sama saya. Insya Allah kita gampang, mudah untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Tapi di antara anak-anak yang lahir di dunia, ada juga yang orang tuanya tidak pernah mendidiknya. Ada juga yang orang tuanya tidak pernah merawatnya. Bahkan ada anak yang dibuang di tempat sampah oleh orang tuanya. Subhanallah. Maka kata Al-Quran, tetap engkau berbuat baik kepada orang tua yang seperti ini. Seakan-akan engkau berbuat ihsan. Apa itu? Kebaikan saya hanya Allah yang menilainya. Saya berbuat baik karena Allah yang memerintahkan saya. Saya berbuat baik karena Allah yang menyuruh saya. Maka tidak ada lagi perasaan dendam terhadap orang tua yang tidak merawat anak-anaknya. Maka subhanallah kata Al-Quran dalam surah Al-Rahman. Ba'danakul a'udzubillahimina syaitanirrojim. Bukanlah suatu keihsanan, bukankah suatu keihsanan, bukankah suatu kebaikan. Itu pasti akan dibalas kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kebaikan yang paling utama adalah kebaikan yang Allah akan berikan kepada kita setelah kita masuk ke jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kebaikan yang paling indah yang akan kita rasakan nanti. Maka teman-teman sekalian ketika kita berbuat baik disebutkan bahwasannya perhiasannya suatu ibadah, perhiasannya suatu kebaikan adalah rasa ihsan yang kita rasakan. Oh saya berbuat ini karena Allah lihat saya, saya sedekah Allah lihat saya. Maka kita tidak butuh lagi dilihat sama orang. Kalau sudah ada perasaan ihsan, sudah dihiasi ibadah kita dengan ihsan, kita sedekah langsung. Allah nyaksiin saya nih. Kita dizolimi sama orang, tidak butuh lagi kita dendam. Kenapa? Allah lihat kok saya dizolimi. Allah lihat kok usaha saya. Allah tahu kok saya sudah berusaha maksimal. Maka ibadah itu akan terasa sempurna dan bahagia insya Allah. Masya Allah ini makin gak sabar nih kita nih dengar tujuh ini kedelapannya nih katanya ini berhubungan juga dengan mengamalkan apa perhiasan-perhiasan tadi yang sebelumnya. Mohon izin.